Intro Tim visitasi LLDI KTI mengunjungi SMK Dewantara di Ulusalu, Kecamatan Saluputi. Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kunjungan tim visitasi ini, dalam rangka pengembangan kelas Stikes Bakti Luhuraya Palopo, pada tanggal 10 Maret tahun 2023. Ketua Stikes Bakti Luhuraya Palopo sekaligus pemerhati pendidikan, Dr. Agustina Palamba mengatakan, kita sampai ke sini, karena ada aspirasi dari masyarakat Toraja Barat, yang menginginkan adanya perguruan tinggi di sini. Ia pula mengatakan, pengembangan kelas universitas ini bertujuan untuk segera membentuk Kabupaten Toraja Barat, karena ini adalah salah satu syarat terbentuknya Kabupaten tersebut. Ia pula berharap dengan adanya perguruan tinggi di sini, dapat memberikan edukasi kepada anak-anak remaja untuk bisa terhindar dari maraknya kasus kenakalan remaja. Ya, ini kan kita sampai ke sini karena ada aspirasi dari masyarakat Toraja Barat, yang menginginkan ada perguruan tinggi di Toraja Barat. Saya sebagai masyarakat dan memang pemerhati pendidikan, kan punya pendidikan ada delapan. Dan mengapa tidak saya ikut berkonstribusi juga untuk bagaimana mewujudkan pemekaran Kabupaten Toraja Barat. Kemudian saya berdiskusi dengan Pak Rianto sebagai keku masyarakat di Toraja Barat, dan saya mengatakan apakah saya boleh membuka pengembangan kelas di Kabupaten di Kecamatan Nurusalu, Toraja Barat, untuk bagaimana membantu ya, membantu program pengembangan atau rencana-rencana pemekaran ini. Karena itu kan salah satu syarat sebenarnya, bagaimana mewujudkan pemekaran ini. Jadi sehingga ya harapan kami bahwa dengan hadirnya sekolah tinggi, stiket sebab tipe tinggi di Toraja Barat ini akan memberikan konstribusi ya kepada masyarakat, khususnya bisa menggeliatkan ekonomi, ya. Kemudian anak-anak juga bisa menyebabkan pendidikan tinggi, khususnya bidang kesehatan. Dan kemudian yang utama adalah bisa mendapatkan beasiswa. Jadi mereka bisa kuliah, tetapi ada bantuan dan pemerintah, sehingga mereka bisa menjadi, kita mempersiapkan mereka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, beraklak, dan kompetitif. Ini yang menjadi cita-cita saya, bagaimana nanti kalau mereka berkuliah di sini, bisa mendapatkan beasiswa, sehingga mereka bisa, harapan-harapan mereka untuk masa depan, bisa diwujudkan, bisa terjamin. Mungkin hanya itu Pak yang saya sampaikan. Satu, Bu, ini kan maraknya kenakalan remaja, dan rata-rata yang saya dapat info, rata-rata dari Barat. Ini bagaimana tanggapannya, Bu? Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya sekolah tinggi penuh kesehatan di sini, memberikan edukasi. Karena kami di kurikulum Stinkes ini ada etika. Ya, mudah-mudahan dengan pemberian etika kepada mereka, mereka bisa memahami masalah-masalah seperti itu, masalah-masalah pergulungan bebas, masalah drug, masalah yang lain. Ya, dengan hadirnya sekolah tinggi ini mungkin akan bisa meminimalkan, ya, dan bisa merubah, ya, perilaku mereka nanti. Karena memang saya sangat-sangat mengerti, mungkin karena kurangnya pendidikan edukasi etika buat mereka, sehingga mereka melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi, kita tidak bisa menyangkal, ya, hal itu. Ya, namanya juga sekarang kan, apa, medsos luar biasa, komunikasi di medsos luar biasa, ya. Jadi, bagaimana saja khususnya kami nanti mencoba, ya, dari dosen-dosen untuk memberikan edukasi kepada mereka, sehingga hal-hal itu bisa teraluminium. Yang pengalaman saya di Sikis Sanator Raja, hal-hal seperti itu tidak terlalu tinggi persennya, tapi ya pasti itu ada. Itu karena kita mengerti mereka selama ini tinggal dengan orang tua. Kemudian mereka kos, ya, kontrol dari orang tua sudah tidak ada, ya. Nah, kemudian kita harus mengakui bahwa mengapa bisa seperti itu? Karena juga cuaca, Pak. Cuacanya kan terlalu tinggi, ya, Pak, ya. Ya, kita harus mengerti itu. Ya, bisa-bisa seperti itu. Nah, dan kemudian juga, Pak, yang menjadi masalah, saya lihat, kan anak-anak kita kan banyak yang pergi berlayar, Pak. Ya, kalau pulang-pulang dari berlayar, kan, begitu, ada pertemuan di Molka, kalau di Rantepau, di Pertokoan, di situ, ya, ketemu seperti itu. Nah, itu yang saya lihat, yang saya teliti seperti itu, Pak. Tapi tidak terlalu banyak persennya juga, Pak. Karena mereka, apalagi kami di kesehatan, sangat-sangat mengerti, akibat dari semua itu kan ada akibatnya. Ya, jadi, itu mereka sangat mengerti, tidak mudah-mudahan nanti, Pak. Kalau sempat, betul-betul terwujud sekolah tinggi di sini, Pak, ya, saya kira hal-hal seperti itu pasti akan menurun. Ya, seperti itu, Pak. Usai berkeliling meninjau lokasi, Rusman dari tim visitasi LLDI KTI menjelaskan. Ini kan kelas pengembangan namanya, ya. Jadi, dia butuh subpras yang mendukung yang akan pakai bandwisnya istilahnya, ya. Pak Tintat untuk yang seperti ini butuh berapa banyak kapasitas untuk bandwisnya? Ya, 5-100 saja. Terus itu, kan nanti itu kuliahnya 50 persen dari 50 persen tetap buka. Jadi, mungkin sudah harus disiapkan juga sarana untuk dosen di sini. Terus, program perkuliahan harus ada, ya. juga yang saya sudah sampaikan ke Ibu Agus untuk disiapkan untuk perpustakaan. Karena sumber ilmu kang ada di perpustakaan, ya. Harusnya untuk setiap prodi itu, minimal 5 orang dosen yang latar belakang pendidikannya itu linear antara S1 dengan S2. Dengan prodi yang mau dibuka. Yang kebetulan Pak, Ibu Agus ini dia mau buka 6 prodi tadi, ya. Mudah-mudahan saja di instansi induknya sana, di Palopo dosennya lebih dari 5. Itu, ya. Saya kira untuk itu. Itu sementara. Kesimpulan dari peninjauan ruang tadi, Sri? Ya, tadi saya sampaikan di awal bahwa saya cuma ada kekalangan validasi dan verifikasi, ya. Nanti akan dilaporkan kepada pimpinan untuk pemberian rekomendasi. Jadi saya bersama dengan tim ini hanya memotrek apa yang ada di lapangan. Paling lama? Paling lama apa, Pak? Itu tidak bisa saya sebutkan berapa lama. Karena tadi saya dapat informasi bahwa hari minggu ini, Pak Kepala akan berkendari, ya. Jadi saya belum tahu kapan bisa ketemunya. Tapi yang jelas, setelah dari sini akan dibuatkan dia punya hasil pemeriksaan oleh teman-teman. Terima kasih, Pak. Arnold Sirenden Camat Saluputi, juga mengucapkan rasa terima kasihnya yang mewakili pemerintah daerah setempat. Tentunya kita sebagai pemerintah sangat menyembak baik kehadiran daripada tim LNJD. Ini tiga yang hadir untuk melakukan visitasi terhadap pengembangan kelas prodi stikers ini. Stikers bakti pertinggi di tempat ini. Sebab kita tahu bahwa anak-anak kami banyak yang sekolah, banyak yang menimba ilmu di makal. Karena itu, kami selaku pemerintah, merespon dan mengapresiasi stikers, akan hadirnya stikers di wilayah Saluputi ini. Sebab sebuah kerinduan yang sangat besar dari masyarakat dunia, khususnya di Saluputi ini, untuk mengenyam pendidikan di bidang kesehatan. Dan tentunya, dengan hadirnya stikers di Saluputi ini nantinya, selain mengenyam pendidikan di bidang kesehatan, akan menambah perekonomian masyarakat yang ada di sekitar sini. Paling tidak mereka dapat menjual ke warung, dan ada kos-kosan yang mereka dapat simakkan. Dan selama ini kan kita melihat bahwa anak-anak kita ini banyak sekolah di Makale. Dan banyak kekhawatiran daripada orang tua kita. Tidak ada pengawasan bagi mereka ketika mereka kos di Makale. Kemudian biaya untuk mereka sekolah ke dalam itu sangat luar biasa. Besarnya transportnya, kemudian kebutuhan sehari-hari ketika ngekos, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kami lihat pemerintah sangat menjumpai dengan berdirinya stikers di tempat ini. Sementara Rianto turun NIO, Ketua DPC Partai Solidaritas Indonesia Tanatoraja mengatakan, apa yang kita lakukan hari ini adalah sebuah kerja-kerja dari tim PSI. Terima kasih. Apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita lakukan bersama-sama pada saat ini adalah sebuah kerja-kerja tim teman-teman dari PSI. untuk menghadirkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Teraja Barat. Masyarakat Teraja Barat sangat membutuhkan fasilitas seperti perguruan tinggi ini. Agar masyarakat lebih mudah mengakses pendidikan. dari keinginan untuk mencapai cita-cita dan misi atau impian mereka masing-masing. Oleh karena itu, saya secara pribadi dan juga mewakili teman-teman di Teraja Barat. Berterima kasih atas hasil yang kita capai pada saat ini, menghadirkan fakultas, menghadirkan tokoh masyarakat untuk bersinergi dalam mengembangkan pendidikan di Teraja Barat. Sehingga tujuan Teraja Barat untuk peningkaran bisa tercapai dengan hadirnya fasilitas-fasilitas salah satu yang kita lakukan saat ini. Dari Teraja Sulawesi Selatan, di seputar kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.